oke guys kembali kita mau update progres pembangunan rumah tipe 528 di Vila Tenayam Pekanbaru ya jadi semalam sudah kita lakukan pengecoran plak lantai secara keseluruhan dan tadi siang sudah kita siram nih, kita siram nampak basah-basahnya ya, karena beton itu haus, kepanasan dia nah, kita harus siram setelah pengecoran supaya dia tidak retak-retak nanti ya, plak lantainya nah, kemudian kemarin yang terap daerah kamar mandi, misalnya kita udah terapin, kalau kita corata nanti pakai tanggul jelek, makanya daerah kamar mandi, daerah teras itu lebih rendah, kita sudah siapin pada saat pengecoran ya, jadi tidak coplat atas semua, kemudian ini pipa kenapa harus ditutup begini kemarin, nah ini dia percik-percikkan betonnya ini kalau nggak kita tutup, masuk ke dalam pipa, mampet di dalam bongkar lagi kan repot dia ya jadi sedia hujan sebelum payung, kita cegak aja sebelum terjadi masalah kemudian kalau kita perhatikan lagi nih ada, kita tanam sepasang-sepasang besi kecil ini ya nah ini dia, ini fungsinya penting banget ya guys, jadi pas ngecor lantai, masukin besi-besi begini, biasanya daerah tiang-tiang, kolom-kolom kita udah siapin, nah fungsi ini apa, akan kita jelasin di video kelanjutan proses pembangunan berikutnya ya guys, ikutin terus kekembangannya seep selamat menikmati selamat menikmati